Halo Scorpio, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 10 Tarot Kali ini saya akan membacakan situasi kamu saat ini Dan solusinya Mari kita sabar dulu kartunya Kira-kira situasi kamu saat ini itu seperti apa? Kita kepo Tapi ini adalah pembacaan umum Bisa resone, bisa jangga, bisa kaya-kaya, bisa laki-laki, bisa perempuan Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kalian rasakan kemarin dan saat ini Ya Jika kalian ingin personal reading, buka aura, pembersihan yang negatif Atau penyembuhan pemulihan dari black magic Silahkan buka aura rezeki, buka aura jodoh, silahkan Ya, karena saya sudah membuka pengobatan alternatif dari jarak jauh Itu sudah di beberapa negara ya Melalui jarak jauh itu ya Indonesia maupun di luar negeri ya Nah, Alhamdulillah mereka 90% itu berhasil atas izin Allah Semuanya karena izin Allah Kena keberkahan dari ilahi sehingga saya bisa membantu mereka Ya Tolong Jika kalian punya masalah berat, tidak menemukan solusi Silahkan Tahu saya bisa membantu ya Untuk konsultasi pribadinya berbiaya Ya Dan Untuk pengobatan jarak jauh itu ada biayanya juga Tapi tidak mau amal amat Daripada kalian Makanya cek dulu energi kalian Supaya kita tahu itu penyakit apa Penyakit medis atau magic Ya, daripada kalian Karena yang Kalau penyakit magic ya Nggak bisa lah Kalian mengobat ke dokter Dokter akan pasti bilang Nggak ada penyakit kok Kalian secet aja Padahal kalian sakit Nah, itu tuh Aneh kan Makanya perlu bantuan dari Nah, apa ya Deteksi energi gitu Ya Melalui Pembacaan personaliti Ya Oke Kita sakit dulu Kemudian kita letakkan sini Kita buka empat bagian Kita minta satu kartebat model Dari Oh ini Udah terlempar-lempar Protect your dream ya Protect your dream ya You are the guardian Of your precious dream And they are safe In your care Keep them close to your heart Until you're ready to release them Oke, ini bottom of the date-nya ya Kita taruh di sini Lalu kita cari dari oracle Bantuan oracle Untuk memperjelas Situasi kalian saat ini Dan Solusinya seperti apa Ya Kita cari-cari Ruhai alam semesta Tolong kirimkan saya Energi Untuk membacakan situasi mereka Teman-teman saya ini Sahabat-sahabat cinta saya ini Dan berikan solusi Oke Kita lihat di sini Dibuka-dibuka Ada Five of pentacles Ya Five of sword juga Four of cups Ada Ace of pentacles Ada Stay optimistic about your love life Ada this could be the one Very soon Very soon Ya Love yourself first Ya Cintai diri kamu Oke Situasi kamu saat ini Dan solusinya Ya Sebentar Oke Seperti yang kita lihat di sini ya Ada Protect your dream ya Jagalah mimpi anda Ya Jagalah mimpi-impian anda itu dengan baik ya Kalaupun apa yang Ini pesan semesta ya Apa yang Sedang kalian Ingin-ingin dan Angan-angankan itu Belum bisa tercapai saat ini Ya Jika dia baik untukmu Maka kamu akan mendapatkannya Tapi kalau jika dia tidak baik untukmu Kamu tenang aja Pelan-pelan Ya Biarkan itu menjadi Angan-angan dan ingin-ingin Tapi Sambil berproses untuk Melepaskan Kalau memang dia tidak sesuai dengan harapan kalian Ya Oke Di sini saya lihat energi kalian Beberapa dari kalian ya Saya menampak Menangkap energi dari kalian Sedang Apa ya Kesulitan dalam Keuangan ya Beberapa dari kalian Merasa dia menfaatkan Dikecewakan oleh seseorang Atau kalian Dikecewakan berkali-kali Ya Dan di sini kalian sedang butuh healing Sedang mengadakan pertimbangan Untuk Melepaskan sesuatu Untuk mendapatkan sesuatu gitu Ya Dan di sini Ada yang Menabur Apa ya Menuai hasil dari pada Taburan kalian Taburan benih kalian kemarin Artinya Apa yang kalian usahakan kemarin Itu sedang Diproses untuk Kalian dapatkan Gitu ya Nah Di sini Stay optimistic about your love life Positive thinking And fight will bring romance Ya Artinya Berarti kalian ini Harus Tetap optimis ya Dengan mimpi Atau angan-angan kalian itu Ya tetaplah berjuang Berusaha ya Berusaha Untuk tetap optimis Tetap semangat ya Walaupun kalian tertati-tati ya Di school videoan ya Kalian sudah menemukan cinta sejati kalian ya Ya Kamu adalah satu-satunya Ya jadi Ketika kamu dikecewakan Berkali-kali Disitulah ketika kamu melepas Kamu akan menemukan cinta sejati kamu Ya Beberapa dari kalian Ya mungkin Kemarin kalian sudah dikecewakan Oleh Pasangan kalian berkali-kali ya Kalian maafkan Kalian nafaskan Nah Disini mungkin Ya ada kemungkinan Untuk dia sadar Ya dan Setelah kalian Mulai Apa ya Healing Kalian mulai fokus kepada Karir dan keuangan kalian Disini dia mulai sadar Dan dia akan kembali Mengejar kamu Dia sadar akan Ke egoisan dia kemarin ya Dia mempertimbangkan itu semua Dia memikirkan dengan matang Dan dia Akhirnya datang ke kamu Kembali Dan Apa ya Dia memperlakukan kamu dengan baik Disini ketika dia datang Energi kamu itu sudah mulai ringan ya I love you service Kamu sudah mencintai diri Kamu sendiri Ya beberapa dari kalian Oke Saya tangkap lagi Energi lain ya Oke disini ya Saya lihat Ada persaingan Ya persaingan Persaingan bisnis Ya Ya ada yang curang Bersikap curang Dalam persaingan ini Sehingga ini membuat kamu sedikit Terganggu Ya disini kamu berusaha untuk bijaksana Kamu Butuh waktu sendiri Untuk memikirkan Dan mempertimbangkan Apakah persaingan ini Bagaimana cara bisa Menghadapi Tentangan ini Tentangan persaingan yang Mungkin Beberapa negara ini Terkoneksi dengan orang-orang yang curang Nah tapi Kalau kamu menggunakan Insting kamu Dan pikiran positif kamu Dan kamu tetap bekerja keras Fokus aja Kepada apa ya Pencapaian kamu ya Dengan kerja keras kamu Kamu tetaplah Apa ya Bersaing dengan secara sehat Karena Walaupun lambat Tetapi pasti akan berhasil Daripada orang yang curang Karena mereka tetap akan Kalah Ya Jadi Ringankan energi anda Kalau kamu sudah merasa berat Dalam persaingan yang tidak sehat ini Ya Kamu Jangan terlalu membawa berat gitu Kamu artinya Kamu Butuh healing Kamu butuh relax Kamu butuh Inspirasi gitu Maksudnya Minta ide Kepada ilah Ya Disini Tuhan sudah menunggu kamu Untuk Memberikan kamu jawaban Jadi mintalah Ya kamu akan mendapatkan jawaban Solusi Ya dan pencerahan itu Supaya kamu bisa Apa ya Memandang masalah ini Dengan cara yang Lebih kreatif gitu Menyelesaikannya Dengan cara yang lebih kreatif gitu Apa Menghadapi masalah Persaingan yang tidak sehat ini Ya Dengan cara yang lebih Bijaksana Supaya Kamu tetap Pelan Tapi tetap Pasti memenangkan Persaingan tersebut Ya Ya karena Kebenaran itu Pasti akan terungkap Ya Ya jangan Jangan hanya karena Apa ya Terprovokasi dengan Situasi yang Tidak sehat ini Dari persaingan kamu Yang tidak sehat ini Sampai kamu Apa ya Menjadi pesimis Dan tidak bersemangat Untuk menjemput impian kamu Impian kamu itu Harus kamu capai Ya Jadi fokuslah kepada impian kamu Fokus aja Pada pekerjaan kamu Jadi kamu gak usah Merasa Dilemahkan gitu Ya Jangan Dilema gitu ya Gak usah Positif tinggung aja Berdoa dan berharap Yang positif Serta berjuang keras ya Karena kamu tetap akan berhasil Oke Untuk keuangan sudah pasti Disini ada Apa ya Rezeki yang nomplok Yang akan datang dalam waktu dekat Jadi apa ya Mungkin saat ini Kamu sedang merasa Kesulitan dalam keuangan Keterperlukan ekonomi Karena ya mungkin Bisnis kalian agak kurang lancar Karena ada persaingan-persaingan Yang membuat anda menjadi Tidak fokus Dan akhirnya Usaha kalian ini Ada beberapa dari kalian yang bangkrut Ada yang stagnan Ya Tetaplah jalankan Dengan bisnis itu Ya pelan Tapi pasti kalian akan mendapatkan Yang penting kalian fokus ya Tetap update terus Kalau kalian berjualan online Atau Bisnis kalian rumahan Atau Ya kalian sedang bekerja Di satu perusahaan Fokus aja Ngalir aja gitu Ikuti aja energinya Ya Sambil tetap fokus Ya tetap ketekun Pasti Pasti ya Tetap hasil itu Tidak mengkhianati Kerja kerasmu Usaha ya Hasil tidak akan pernah Mengkhianati usaha kamu Ya Jadi Oke kita Masuk di Percintaan Ya Beberapa dari kalian ya Mungkin Kamu Lelah ya Kamu Sudah berusaha keras Untuk Mempertahankan Seseorang Kamu memperjuangkan Seseorang Kamu bermimpi Berhayat Ingin Apa ya Memiliki dia Tapi Ternyata Ya mungkin Beberapa dari kalian ini Dia punya ego yang sangat keras Dia Semina-mina Kepada kamu ya Dia Karena dia tahu kamu sangat cinta sama dia Ya jadi dia Sepertinya Dia tidak diling dengan kamu aja Dia berdiling dengan dua orang Nah Selain kamu ada lagi Gitu Itu yang membuat dia tuh Percaya diri banget Dan dia Acus tak acus kepada kamu Kondisi sibuk juga dengan yang lain Disini kamu merasa tersaingi Oleh sepihak yang lain Ya Ya Ini persaingan ini tuh ya Kenapa dia begitu Keras kepala Kenapa begitu ego Ya Kenapa dia begitu percaya diri Bahwa Ya karena dia dicintai Jadi dia melakukan Memperlakukan kamu Seenaknya saja Ya Ya karena Ada pihak lain Yang dia merasa Ya dia itu Diperebutkan gitu Jadi Dia sangat optimis Gitu ya Nah Disini saya lihat Persaingan kamu Antara kamu dengan Seseorang yang Memiliki dia ini Tidak sehat ya Ada yang Mungkin Di pasangan kamu ini Incar adalah Keuangan Karena dia sedang Kesulitan keuangan Jadi dia memanfaatkan Kalian berdua gitu Ya Orang ini tidak tulus ya Di satu sisi Ya Dia ada rasa sama kamu Tetapi Karena dia membutuhkan Finansial gitu Makanya dia Terpaksa harus Mendoakan kamu gitu Dan Di sisi lain ya Ada seseorang yang berusaha keras Untuk Menguasai dia gitu ya Memanfaatkan dia juga ya Ini hubungan yang disembunyikan Ya Sehingga Memakai Energy magic ya Black magic Supaya bisa Mengendalikan dia Jadi kamu yang kesulitan disini Jadi kamu harus Melindungi diri kamu Dari energy magic ini Ya Membuka aura ya Atau Ya Melakukan cara lain Jika ini adalah Pasangan sah kamu Maka Kamu harus menolong dia Karena ini dia terkendalikan Oleh pihak ketiga ini Karena pihak ketiga ini Memanfaatkan dia Finansialnya Ya Jadi Ya Orang itu memang Membutuhkan uang dari Pasangan kamu Jadi Ya dia Harus Menggunakan cara Magic Magickan gitu Supaya pasangan kamu ini Terlena ke dalam Rayon-rayon mautnya Gitu Saya disini kamu sangat Berusaha keras ya Disini ya Makanya kamu butuh bantuan Kalau kamu sudah nonton video ini Berarti kamu sedang Diarahkan untuk Mencari bantuan Untuk menyelamatkan Hubungan kamu saat ini Ya Jangan pesimis ya Kamu harus optimis Bahwa hubungan ini Akan tetap baik-baik aja Tetap akan tertolong Kalau kamu mau berusaha Gitu Karena ini Kalau sudah menyangkut Dengan orang ketiga Berarti sudah Ada sangkut pautnya Dengan energy magic Apalagi kalau Kamu lihat pasangan kamu Lebih royal kepada dia Berarti dia menggunakan magic Ya Oke Disini ya Jika kamu sedang Sering bermimpi ya Bermimpi tentang Pasangan kamu Atau baju yang hilang Atau Ada sendal sebelah Dipakai seseorang Atau pokoknya apalah Tentang benda-benda gitu ya Itu berarti Menunjukkan ya Sebuah petunjuk bahwa Pasangan kamu sedang Memiliki komunikasi Atau hubungan dengan orang lain Jadi segeralah Antisipatif ya Oke Disini Ya Saya melihat ya Beberapa dari kalian Di masa lalu kalian Atau saat ini ya Ya Kalian sesuaikan ya Apa ya Kalian ini sudah pernah Merugi kepada pasangan kalian ya Kalian pernah Dimanfaatkan oleh pasangan kalian ya Dan dia Dia menyelingkuhi kalian ya Dia mengadakan Orang ketiga ya Disini kalian sangat kecewa ya Kalian berusaha untuk Seimbang disini Kalian butuh healing Ya Kalian mungkin Beberapa dari kalian Ingin melepaskan Sejauhan ini Karena kalian sudah capek Ya Beberapa dari kalian Masih takut untuk melepaskan Tetapi Disini Semesta sudah menyedorkan Menyedorkan sesuatu Kepada kalian Bahwa Ikuti Apa ya Petunjuk-petunjuk Yang kamu dapatkan Artinya ya Mendengarkan kati-hati Terdalam anda Kalau kalian merasa Harus menguatkan diri Dalam hal finansial Maka Taburlah Benih finansial itu Ya Kamu fokus kepada Pekerjaan kamu Karir kamu Sampingkan dulu Yang namanya cinta Kamu fokus aja Mengembangkan diri Kemudian ketika Kamu sudah bisa Memfasilitaskan diri sendiri Lalu kamu mengambil keputusan Tetap optimis Jangan Terpedaya oleh Masalah Situasi ini Ya Karena Semuanya akan berubah Ketika Ya Kamu harus Mengeringankan Energi kamu ya Jangan merasa Stagnan disitu Ketika ada masalah Kamu langsung Kamu langsung Gak jadi Gak fokus kepada Pekerjaan kamu Gak boleh Ya Kamu harus tetap Fokus kepada Pekerjaan kamu Kamu harus Apa ya Independen Kamu harus Apa ya Berguna untuk diri Kamu sendiri Maka kamu harus Mendiri Ya dalam hidup ini Yang membuat kita Bahagia ada Tiga faktor Ya Satu Cinta Kedua Karir dan Keuangan Ya ketiganya Keuangan Jadi kalau Cinta itu bisa Mematikan keuangan Dan apa ya Menghancurkan keuangan Dan karir kita Karir dan keuangan kita Jadi Kalau kamu Ingin berbahagia Dengan Yang Mendekati sempurna Ya Maka Pentingkan Diri kamu dulu Artinya Cintai diri kamu dulu Ya Caranya Kamu mencintai Diri kamu Yaitu Kamu fokus Kepada karir dan keuangan dulu Setelah kamu Sudah mulai Bisa Bisa memfasilitaskan Diri kamu Baru tuh Kamu fokus Percintaan Itu gampang Ya Daripada Kalau kamu hanya Fokus Percintaan Sedangkan kamu Punya karir Nggak berkembang Keuangan kamu Apa ya Ini Hancur Nah Stress kamu tuh Double Ada tiga Kamu kalah Tiga gitu Tiga kali kalah Gitu Jadi Sebaiknya Kamu Fokus kepada diri kamu dulu Cintai diri kamu Buatlah diri kamu bahagia Fokus di karir dan keuangan kamu dulu Ya Masalah cinta disampingkan dulu Karena ketika kamu sudah bisa Memfasilitaskan diri kamu Ya Kamu bisa Apa ya Apa ya Memperbarui penampilan Merilaskan diri Ya Menggunakan hasil dari Kerja keras kamu itu Kamu bisa memfasilitaskan diri kamu Mungkin kamu bisa refreshing Kamu bisa Menikmati keuangan kamu itu Dengan refreshing Kamu bisa Membenahi diri ya Mempertampan diri Merubah penampilan Mempercantik diri Ya Kamu bisa Apa ya Shopping Kamu bisa Jalan-jalan bersama teman Itu kan semuanya membutuhkan uang Jadi Setidaknya Kalaupun kamu galau Kamu bisa Kamu ada fasilitas lah Untuk bisa menghibur diri kamu sendiri Ya Jadi Kuatkan finansial kamu dulu Ya Kuatkan Fokus kepada karir kamu dulu Ya Stay optimistic Misty kebatu Love life Dan Optimis lah Karena orang yang tepat akan datang pada waktu yang tepat Beberapa dari kalian sudah menemukan jodoh kalian Ya Cuman kalian masih sulit move on dari masa lalu Beberapa dari kalian ini Pesan kalian mau akan berubah Ketika kalian sudah tidak lagi Fokus kepada dia Tetapi kalian fokus kepada diri kalian sendiri Dari karir dan tuan kalian Nah disini dia akan tersadar ya Dan dia menyesal ya Dia takut kehilangan kamu Dia akan berpikir keras Bagaimana caranya bisa Apa ya Memiliki kamu lagi Beberapa dari kalian sudah menemukan jodoh kalian Tetapi orang lama ini masih mengejar kalian Ya Karena dia menyesal dengan semua perbuatan dia Ya Tetapi disini Ya Kamu ya Lebih baik gini ya Kalau kamu sudah bertemu dengan orang yang tepat Terus Mantan kamu ini Kamu masih sulit move on dari dia Kamu harus bersihkan energi negatif itu Ya Karena Ini bisa mengganggu Kebahagiaan kamu saat ini Ya Disini ada Very soon Clearly decide what you want So that it comes to you now ya Jadi kamu harus meringankan energi kamu ya Cintai diri kamu dulu Ya Bersihkan diri kamu Ya Dari energi negatif itu Supaya kamu benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat Untuk memilih orang yang tepat Gitu Jangan sampai kamu Apa ya Kalau orang Ambon bilang itu kalabor Kalabor itu kayak Gak seimbang Ya Kamu gak Gak bisa memilih gitu Jadi kamu Jalan sama Yang Orang baru Tapi kamu pikirannya masih Melayang ke orang lama Nah ini Berarti kamu butuh bantuan Kamu harus memberikan energi negatif itu Supaya kamu tidak terlalu Apa ya Berat gitu Bucinan sama orang yang sudah menyakiti kamu berkali-kali Ya Sudah saatnya kamu untuk Fokus ke diri kamu sendiri Ya Saya lihat disini Beberapa dari kalian Mungkin pasangan kalian ini Sedang kesulitan keuangan ya Jadi Mungkin dia dimanfaatkan juga ya Jadi Disini dia sangat sedih Dia ingin keluar dari Apa ya Penguasaan Orang yang Menguasa dia Ingin memanfaatkan dia itu ya Atau egois ya Serakah ya Orang yang Gak baik lah untuk dia Dia berharap sekali Untuk Bisa Dito apa ya Apa ya Mendapatkan Pertolongan gitu ya Khususnya dalam hal keuangan Ya Disini Dia sangat optimis Dengan kamu ya Hanya kamu lah Dia rasa selama ini Yang bisa Memberikan yang Dia inginkan Bisa menolong dia Mengeluarkan dia dari Kekicuaan terdalamnya ini Ya Dari apa ya Penguasaan Orang-orang egois Orang-orang yang Serakah Orang-orang yang Apa ya Cahat kepada dia ini ya Entahlah ini mungkin Keluarga dia Atau Mantan dia Atau Orang yang menginginkan dia Gitu ya Dia sudah menaruh harapan penuh Kepada kamu Dia optimis bahwa Hanya kamu lah yang bisa menolong dia Keluar dari problem dia ini Ya Dia merasa sangat bahagia dengan kamu Tapi saat ini dia merasa Kurang percaya diri bahwa Kamu akan benar-benar membantu dia Saat ini dia sedang kesulitan Dia sedang Sedih Sedang berpikir Bagaimana saya bisa lepas Kalau tidak ada yang menolong saya Gitu Ya Ya Disini Saya melihat disini Kamu agak bimbang Kamu agak bingung juga Gimana ya caranya Bisa menolong dia Ya Berapa kalian Ya kalian tolong dari kamu Kalian dulu Artinya Kalian harus membersihkan Energi toksidan diri kalian dulu Ya karena Kalau ada orang yang menghalangi Hubungan kalian ini Beberapa dari kalian ini dihalangi Ya Oleh orang-orang ekos ini Jadi Jadi kadang kamu tuh peling-pelan Gitu Kadang kamu peling-pelan Mau menolong dia Tetapi kamu kayak ragu Nah disini kasihan dia ya Kasian dia sangat sedih Jadi Kamu bantu dulu diri kamu Membersihkan energi kamu Ya Memanggari diri kamu dari energi magic Yang dikirimkan orang-orang ini Ya Supaya kamu bisa lebih Berani untuk Mengambil risiko Untuk menolong Pasangan kamu ini Ya Nah disitu baru kamu bisa Mengambil keputusan Dan menjemput kebahagiaan kamu Menjemput jodoh kamu ya Orang ini sangat baik untuk kamu Ya Memang dia jodoh kamu ya Jadi Kamu harus tolong dia Ya disini Namun Ini tidak bisa dikonsumsi mentah-mentah Karena ini adalah general reading Jadi tolong Bijaksana dan menikapis ya Kalau kalian ingin Dibacakan secara pribadi Itu lebih baik Karena Kita akan mengecek Apa ya Situasi pribadi kalian Secara Personality itu Seperti apa Mungkin ada yang resonate disini Tetapi tidak semuanya ya Jadi tolong jangan langsung Konsumsi mentah-mentah Bahwa ini masalah kalian semuanya Belum tentu ya Tapi saya lihat disini Kalau Energy kalian ya Yang terbaca Kalian akan menabur Apa ya Menuai benih Dari apa yang kalian Tabur kemarinnya Ada sebuah Harapan Kebahagiaan Ada sesuatu yang akan dicapai Melalui Karir ya Karir yang Apa ya Sukses ya Titik terang kalian Untuk menemukan Kesuksesan Dan juga Kejelasan Finansial kalian itu Sudah mulai Titik awal Untuk Bisa menjamin Masa depan kalian Ya Artinya pencapaian Pencapaian awal Yang bisa menjamin Kehidupan Masa depan kalian Dan kebahagiaan Sudah ada di tangan anda Tinggal kalian Apa saja Apa ya Menisahkan Apa ya Menisihkan Waktu kalian Untuk merenungkan Semua Untuk kalian Siap untuk Apa ya Melangkah Ya Mengambil keputusan Mengambil apa Mengambil resiko Untuk Apa ya Terjun ke dalam Kebahagiaan Kalian ini Gimana caranya Kalian bisa Merenggut Apa ya Kebahagiaan Yang seharusnya Sudah kamu miliki Gitu ya Jadi Tapi ini memang tantangan Ya Ketika kalian sudah Mulai menemukan Cinta sejati kalian Disini Ada beberapa Yang menghalangi Kalau kami Ya Jika kamu sering Bermimpi tentang Ya Sesuatu tentang Pasangan kalian itu Karena Pengaruh magic Jadi itu Petunjuk-petunjuk Yang Ingin menyadarkan Kamu bahwa Kalian itu Dipengaruhi oleh magic Itu yang membuat Kalian sering ragu Banyak pertimbangan Dan sulit Untuk mengambil Keputusan Ya Beberapa dari kalian Ini ya Ya Pokoknya ini Gak bagus banget Ya Saya lihat disini Ada yang memanfaatkan Ya Ada yang Sedang bersaing Untuk memiliki kamu Ya Ada yang Membengungkan Dari pihak Orangnya Pasangan kamu ini Dia bingung Karena Dia juga Masih Apa ya Dikuasai oleh Orang lama dia Atau siapapun Keluarga dia Ya Dan Satu sisi Dia juga masih Memikirkan Finansialnya Yang lagi sulit Itu yang membuat Dia sulit Berkomitmen dengan kamu Belum bisa Belum siap Tetapi Saya lihat disini Akan Dalam waktu dekat Dia akan mengambil Keputusan Ya Jadi kamu tetap Optimis ya Kamu harus Membersihkan Energi kamu Bantu pasangan kamu Membersihkan Energi dia juga Supaya kalian bisa Bersatu Ya Dalam hak Kebahagiaan Yang kalian inginkan Bersama ya Oke Semoga ini Cukup menggambarkan Tentang situasi Kamu saat ini Dan Semoga ini Memotivasi Semoga ini Bermanfaat Wassalamualaikum Wabarakatuh Dadah